Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahimna saytani rojim, bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, kaya manjatkan rasa budi syukur, kaya rata Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah bahwa pada siang hari ini kita ada di SMP IT Asajadah Pekanbaru. Merupakan penghormatan bagi saya, Alhamdulillah, sudah selesai acara sosialisasi. Bahwa pada siang hari ini saya ketemu dengan Ustadz, yaitu Ustadz Siswandi. Yang guru yang ada di SMP ini. Nanti saya perkenalkan. Selamat bersama salam kami sanjungkan kepada Abriya Nafsar Muhammad SAW. Ayo kawan-kawan membaca salawat munjiyat dulu dengan salawat Ibrahimiyah. Biar tidak terlalu tegan ya. Saya kan tidak Ustadz ini, jumpa Ustadz ini agak tegan. Kita membaca salawat, apa itu salawat Nabi, terus dilanjutkan salawat munjiyat, terus salawat Ibrahimiyah. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan punjina. Biar min jami'il ahwa liwal afad. Wata gedilana biya jami'il hajat. Watu tahiruna biya min jami'i sayyid. Watarfauna biya indaka alat darojad. Watu bali'una biya solwayat. Min jami'il khairatib il khayyadi wa ba'dal mamad. Salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ahli sayyidina Ibrahim. Wabarik ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ahli sayyidina Ibrahim. Bil'alamina innaka kami dumajid. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali Dengan channel Baswari Ovisial Channel kesayangan kita Channel yang Alhamdulillah Ngeser Dan membagikan Tentang manfaat Fazilah Dan keajaiban Keajaiban solawat Yang jelas adalah Ngeser tentang solawat Mudah-mudahan Kawan-kawan semuanya Mendapat hikmahnya Amin Pada video kali ini Saya akan Menjumpai Kawan kita Ustadz guru yang ada di SMP ini Mengenai Keajaiban solawat Namun sebelumnya Saya doakan Doakan kawan-kawan dulu Pak Kepada saudara-saudara semua Eh kok saudara-saudara Kayak Kayak dengan pejabat saja Kepada sahabat-sahabat Dan kawan-kawan semuanya Yang sudah Dukung channel ini Sehingga bisa berkembang Alhamdulillah Yang baru jumpa Jangan lupa Di subscribe ya Yang lama itu sudah jelas Saya ucapkan terima kasih Ya Allah Berikanlah kawan-kawan Semuanya Dimanapun Anda Berada Berikanlah Kesehatan Berikanlah Lancar Usahanya Kemudian Apa itu Panjang umurnya Umur yang berkah Amin Dan diberikan juga Yang sakit Mudah-mudahan sembuh Yang belum punya jodoh ya Mohon maaf ini Mudah-mudahan Cepat dapat jodoh Yang sudah berjodoh Tapi tidak punya anak Mudah-mudahan cepat punya anak Yang terakhir Yang punya Amanah Ya Allah Yang punya amanah Yang punya hutang Lunaskanlah ya Allah Supaya Saudara-saudara kita ini Tentram ibadahnya Amin Amin Baiklah ya Ini masih Masih juga Belum Belum selesai ya Bagi kawan-kawan Yang minta doa ya Ayo Tulis dulu Selamat Pendek Maupun yang panjang Sallallahu ala muhammad Baru hajatnya apa Jangan terus Hajatnya gitu ya Ya jadi Dengan rasa syukur Tunjukkan Kesukurannya Alhamdulillah Contohnya begini Nama saya Bambang Alhamdulillah Ustadz saya Apa itu Sehat walafiat Dan saya Mohon doa Supaya Amanah saya Selesai Itu contohnya Insyaallah Yang hajatnya Belum selesai Itu Ustadz Kan diaminkan Orang banyak Kalau langsung Ke WA saya Itu yang aminkan Itu Hanya saya Basuri saja Ayo Dirobah Semuanya Pakai solawat Nulai solawat Itu sudah dapat Pahala ya Ustadz ya Belum Di ucapkan Dapat pahala yang Berlipat ganda Nulisnya Terus solawatnya Insyaallah Jadi ini saya Perkenalkan Ustadz Sebagai guru Apa itu DSD SMP EDSMP ITA Sajadah ITA Sajadah Kami persilahkan Ustadz Diperkenalkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Perkenalkan Perkenalkan Sahabat Channel Basuri Official Nama saya Iswandi Alhamdulillah Dan sekarang ini Saya masih Berstatus Mahasiswa Dan juga Bersyukur Bekat dari SSK Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sambil kuliah Juga Melaksanakan Amanah Bekerja Di SMP ITA Sajadah Sebagai guru Salah satu guru Di SMP Kemudian Asli saya Asli dari Penyumpulai Karimun Provinsi Kepulauan Riau Sudah nih Kak Ustadz Belum Belum Sudah itu aja Ustadz Nah ini Ustadz Seswandi Karena Ustadz itu Masih Apa namanya Masih Kalau bahasa Jawanya itu masih Ping-ping Gitu ya Jadi Alhamdulillah Ustadz ini Yang dari Tanjung Balai Karimun Jadi Dia adalah Mendawamkan Salawat Ya saya Tanya Ustadz Mulai Kapan Ustadz itu Mendawamkan Salawat Membaca Salawat Mulai Dari SMP Mulai SMP Berarti Sudah berapa Tahun ya SMP Sampai sekarang Kurang lebih Lebih Sekitar 6 tahun 6 tahun Alhamdulillah Ustadz ini Sudah mendawamkan Salawat Sekitar 6 tahun Terus Ini Ustadz Yang Ustadz Rasakan ya Ustadz Ini Ustadz Karena masih Ting-ting tadi Bicaranya tidak Begitu kuat Eh Ustadz ini Dagangan loh Jadi siapa Yang Apa ingin punya Menantu Bisa Menghubungi Channel ini loh Tapi mohon maaf Ustadz ya Guru itu Ustadz ini Sudah ada Yang punya Yang punya Ya Bapak Ibunya Jadi Ustadz Rasanya Selama Mendawamkan Yang dirasakan Kayaknya itu Yang dirasa-rasakan Itu apa Ustadz Satu Yang pertama Ketika Mendawamkan Salawat itu Hati jadi Tenang Alhamdulillah Kemudian Terasa Bahwasannya Apapun yang Kita lakukan Ketika kita Awali dengan Bismillah Kemudian bersolak Pada Nabi Allah S.A.W Muncul keyakinan Bahwasannya Segala Yang akan lancar Alhamdulillah Itu yang satu Ustadz ya Jadi saya terangkan Ustadz ya Gak apa-apa ya Jadi kata Ustadz ini Hati menjadi Tenang Urusan menjadi Lancar Kalau tenang Itu ya Ustadz ya Saya tidak gurui Ibaratnya Meja Kalau tenang Itu kan Ditaruh air Meja itu Kan Tidak akan tumpah Ketenangan itu adalah Kunci Kehidupan Orang yang dicari Itu tenang ya Alhamdulillah Kata Ustadz ini Selama Dia membaca Solawat Itu hatinya adalah Tenang Tenang Dan urusannya adalah Mudah Dijabah oleh Allah Lancar Saya dengar Saya dengar Ustadz ya Tadi saya Bincang-bincang Sebelum disini Ustadz kan Masih kuliah Terus Dapat juga Ditunjukkan Allah jadi apa Ustadz disini Alhamdulillah Jadi guru Mengajar Jadi guru Mengajar Ustadz cari Apa memang Dipanggil kemarin Alhamdulillah Untuk Mengajar Dipanggil Dipanggil Alhamdulillah Jadi kerjaan Tidak Dicari-cari Datang Sendiri Alhamdulillah Kemudian Ustadz Kok punya Ruangan Ini di ruangan Ustadz ya Di ruangan Ustadz Eswanti Kok punya Ini Ruangan Apa ini Ini ruangan Kerja Kantor Untuk Guru-guru Yang ada di Aspen Maksudlah disini Khusus untuk Kami Yang ada disini Oh iya Tapi Mejanya sedikit Berarti kan Ustadz sama Wakil Kepala Sekolah Alhamdulillah Jadi Keajaiban Yang kedua Ustadz Jadi guru Ini tempatnya Itu AC Ustadz ya Alhamdulillah Coba Tempatnya AC Dan dia Masih kuliah Semester berapa Ustadz Semester tujuh Semester tujuh Subhanallah Kemudian Ya itu Ya sudah jelas Sedikit banyak Itu Dapat Ustadz Rezekinya itu Jadi Alhamdulillah Kemudian selain Apa ini Ustadz Selain jadi guru Ustadz Di Mejid Sebagai apa Ustadz Muazzin Muazzin Milal dan Imam Alhamdulillah Ini Ya Ustadz Iswandi Ini sebetulnya Tadi Ustadz Ini gak mau Saya ajak Bicara di depan Umur Tapi mudah-mudahan Apa ya Ustadz Yang namanya Sukur Sukur nikmat Apa Hubud Hubud nikmat Apa Begitu ya Jadi bukan Berarti bukan Pamer Ustadz Jadi Ustadz ini Baru sekali ini Mungkin Jadi bukan Pamer Tetapi Alhamdulillah Ustadz ini Jadi Muazzin Sekaligus Jadi Imam Subhanallah Maha suci Allah Jadi Imam Di Mejid Pekanbaru Di Mejid Provinsi ya Tidak sembarangan Artinya itu Bukan Menjunjung Ustadz Bukan ya Tapi itu Gak semua orang Kalau suara saya itu Bisa dikatakan Gak laku Jadi kalau di Kota ini kan Setidaknya Selain Hapalan-hapalannya Banyak Itu lagunya pun Agak bisa Jadi Itu keajaiban Yang Yang kedua Jadi Ustadz itu Kuliahnya Banyak apa enggak Ustadz Pertama Kalau pertama kali masuk Alhamdulillah Cuman 150 ribu saja Alhamdulillah Itulah berkah Salawat Ustadz Terus apa Selanjutnya Uang semester Uang semester Uang semester Bayar Tapi mohon maaf Ustadz Jangan tersinggung Ustadz Ustadz kan Bayar uang semester Sedangkan dapat uang Dari Sekolah Dan dapat uang Dari masjid Ustadz Jadi itu Cukup apa enggak Ustadz Untuk Kuliah Untuk kuliah Alhamdulillah Cukup Sampai Ada pernah Ngasih orang tua Enggak Ustadz Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi Ini kita Sama-sama Dengar Tapi kuliahnya Belum selesai Ustadz Kalau selesai Mudah-mudahan Nanti dapat nilai Yang tertinggi Itu apa Ustadz namanya Komlod Mudah-mudahan Dapat komlod Dan saya yakin Ini keajaiban Keajaiban Yang dialami oleh Ustadz Kemudian Kalau dengan Dosen-dosen itu Rasa-rasanya Ada Senang Atau enggak Dosen-dosen Sama Ustadz Alhamdulillah Sama sekali Tidak ada yang Bermasalah Tidak ada yang Bermasalah Kemudian Alhamdulillah Dosen-dosen Kita akrab Alhamdulillah 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 Ustadz Iswandi ini Baru semester Tujuh Baru semester Tujuh Dan Keajaibannya Adalah banyak Sekali Kemudahan Kemudahan Dalam Urusan Apa saja Kuliahnya Pertama Tidak bayar Kan Tidak semua Mahasiswa Enggak bayar Kuliahnya Di 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 Alhamdulillah Ya itulah Keajaiban Salawat Yang dialami Oleh Ustadz Dan Yang jelas Dia Sekarang Jadi guru Dan jadi Imam Selamat Ustadz Mudah-mudahan Kemudian Yang Itu Keajaibannya Ini cerita lain Orang tuanya Ya syukur Sekali Orang tua Ustadz Jadi Bagi kawan-kawan Mudah-mudahan Yang sedikit Ini Yang sebentar Ini Karena Ustadz Ini Yang namanya Orang masih muda Sedikit-sedikit Tapi Tadi saya Dengar Doanya Ampun Doanya Itu lagunya Tadi mohon Maaf Ustadz Mohon maaf Ustadz Betul Coba Audhu Dengan Bismillah Saja Ustadz Mohon maaf Ustadz Coba Ustadz Saya Saya Tidak Ngetes Ustadz Subhanallah Saya Rasanya Itu Sedih Rasanya Entah sedih Apa gitu Pokoknya Saya Itu Apa Alhamdulillah Berkat Salawat Ini Mudah-mudahan Kawan-kawan Bisa Memberikan Motivasi Sebagai Motivasi Ustadz Kalau Kawan-kawan Ini Punya Anak Mudah-mudahan Seperti Ustadz Siswandi Ini Masih Kuliah Subhanallah Suaranya Ya Allah Saya khawatir Dia tersinggung Kalau saya Suruh Baca Fatehah Itu kan Gak Sopan Masa Gak Ngimami Disuruh Baca Fatehah Ustadz Mudah-mudahan Yang sedikit Ini Kawan-kawan Tertarik Apa Termotivasi Istilahnya Ya menjadikan Anaknya Seperti Ustadz Siswandi Begitu Pula Napa Suaranya Jadi Imam Ustadz Kawan-kawannya Subhanallah Itulah Hikmahnya Membaca Salawat Mudah-mudahan Kawan-kawan Semuanya Yang belum Anaknya Belum Kuliah Mendalamkan Salawat Apa saja Jangan Ragu Solawat Ini Memang Jangan Ragu Seperti Dialami Ustadz Ini Alhamdulillah Bapak Mendalamkan Juga Orang Tuanya Pun Mendalamkan Solawat Alhamdulillah Mudah-mudahan Yang sedikit Ini Bisa Membawa Hikmah Dan Bisa Membawa Motivasi Kepada Kita Semuanya Jangan Jangan Ragu Sudah Banyak Testimoni Testimoni Ini Siapa Yang Ingin Anaknya Soleh Dan Solihah Terus 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 Membaca Solawat Solawat Itu bisa Dimana Saja Ustadz Bisa Di rumah Bisa Sesudah Solat Bisa Sambil Aktifitas Dan Saya Doakan Mudah-mudahan Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Ustadz Sesuadi Ini Besok Rumah Tangganya Istrinya Ya Rumah Tangga Yang Sakinah Mawadah Warahma Ustadz Itu saja Yang saya Sampaikan Hanya Terima kasih Saja Dan Mudah-mudahan Ini jadi Amal Jariah Kita Semuanya Bagi Kawan-kawan Yang Masih Lupa Ini Yang Mau Apa itu Masuk Grup Grup Solawat Ya Sekali lagi Tidak Bayar Silahkan Ya Dan Bagi Kawan-kawan Yang Belum Saya Jawab Itu Belum Sempat Semuanya Yang silaturahmi Saya Jawab Semuanya Hanya Dituntut Sabar Yang Yang Mau Pesan Madu Ini Tidak Dimatu Tidak Pesan Madu Bukan Dimatu Karena Ini Saya Di SMP Alhamdulillah Selesai Memberikan Motivasi Kepada Anak-anak Tadi Ustaz Nah Ini Yang Pesan Air Yang Seperti Biasanya Yang Semuanya Yang Punya Kisah-kisah Solawat Untuk Memberikan Motivasi Kepada Orang Lain Kami Persilahkan Dimasukkan Ke WA WA Saya Atau Dimasukkan Ke Kolom Komentar Di Bawah Ini Yaitu 0812 7515 4442 0812 7515 4442 Atau Di email Basari62 At email Dotcom Makasih Ustaz Thank you very much See you next time Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Makasih Ustaz At The H Terima kasih.